Ya Arhamarrahimin Irhanna Nama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Bukanlah merupakan sebuah nama yang asing Terutama bagi mereka para pengamat isnad hadis Karena Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Satu di antara tujuh sahabat rusul Yang banyak meriwatkan hadis-hadis sahih Terutama dari Anas bin Malik Beliau lebih dikenal dengan Abu Kilabah Nah ada satu cuplikan kecil Yang semoga bisa menjadi ektibar bagi kita Ada ulama bernama Abu Ibrahim Satu hari beliau jalan-jalan Di hamperan Padang Bashir, kota Basrah Ketika beliau jalan-jalan Tiba-tiba beliau tidak tahu arah dan tersesat Tapi beliau terus berjalan Tiba-tiba beliau menemukan ada sebuah rumah tua Ada sebuah rumah tua dia berfikir Saya lelah, saya ingin istirahat Maka Abu Ibrahim kemudian menuju rumah tua itu Sampai kemudian masuk ke dalam rumah tua itu Abu Ibrahim ini kaget Di dalam rumah tua itu ada laki-laki Sudah tua rentah Dalam kondisi badan yang tidak sempurna Kedua tangannya cacat Kedua tangannya buntung Bahkan kakinya pun dua-duanya buntung Matanya buta Tetapi ini laki-laki ini begitu khusyuknya Sedang duduk di atas tanah Dengan kain-kain yang kumal Sambil mengucapkan Di komat kamit si mulut laki-laki ini Mengucapkan kalimat yang diulang-ulang Yang diulang-ulang Itu Alhamdulillahillazhi Faddulani ala kathimim man hulaqa tafzila Jadi kalimat itu diulang-ulang berkali-kali Komat kamit Ini Abu Ibrahim heran Ini siapa ya orang Tangannya buntung Kakinya buntung Matanya buta Tetapi kok dia mengucapkan kalimat yang Masya Allah Kalimat pertanda Syukur seorang hamba kepada Allah Maha suci Allah Yang telah memberiku kelebihan banyak Dibanding mahluk-mahluk yang lain Apa ini Padahal dia secara fisik Tangan kedua-duanya buntung Kaki buntung Mata buta Tapi dia mengucapkan kalimat Seolah-olah dia orang yang paling sempurna Maha suci Allah Yang telah memberikan aku kelebihan banyak Dibanding Mahluk-mahluk yang kelebihan apa Penasani laki-laki Dia melihat di semua sudut rumah itu Kalau-kalau ada keluarganya Tapi dilihatnya lama Ini sepertinya laki-laki ini Sebatang kara ini Tidak ada keluarga satu pun di rumahnya Nah kemudian penasaran dia Mencoba untuk menyapa Assalamualaikum kakek Waalaikumsalam Anda siapa? Kok mampir ke rumah saya dengan tiba-tiba Anda siapa? Saya Abu Ibrahim kakek Abu Ibrahim ya Ada apa kesini? Saya kebetulan tuh musafir kakek Saya tersesat Dan saya mampir ke rumah ini Sangka saya ini rumah kosong Tetapi ada kakek di dalamnya Oh begitu Kakek Kakek sendiri disini Ya saya sendiri Kemana keluarganya? Kemana anak-anaknya? Saya sudah gak punya keluarga Sudah gak punya keluarga? Iya Anak Anak semua sudah meninggal dunia Keluarga sudah habis Sudah meninggal dunia Oh begitu Jadi kakek sempat angkara Saya sempat angkara Kakek Kakek Boleh saya bertanya? Kalau Tuhan bertanya Saya juga mengajukan satu permintaan Kalau Tuhan mengabulkan permintaanku Aku akan jawab pertanyaanmu Ya jawab dulu Pertanyaanku Baru aku pasti akan mengabulkan permintaanmu Baik Kau mau nanya apa? Kata sang kakek ini Abu Kilabah ini ya Begini kakek Kalau gak salah dengar Tadi kakek mengucapkan kalimat yang berulang-ulang kali ya Diulang terus Diulang terus Yang intinya kakek bersyukur kepada Allah Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan aku banyak kelebihan Dibanding yang lain Sementara aku tahu Kakek ini Kedua tangannya gak ada Kakinya keduanya gak ada Kakek matanya buta Tapi kakek menganggap bahwa Kakek punya banyak kelebihan Dari makhluk-makhluk yang lain Dari orang yang lain Kelebihan apa? Saya ingin tahu Abu Kilabah menjawab ya Nah Anak muda Dulu saya itu kakinya lengkap Tangannya lengkap Lalu kemana? Kemudian tangannya aku hancur begini Kakinya gak ada Iya Saya dulu Ada seorang raja Yang ingin mengangkatku menjadi sebuah kodi Seorang kodi Seorang hakim Tapi aku tolak Kemudian aku diusir Oleh seorang raja ini Di tengah jalan Di tengah jalan aku mendapatkan musibah Aku mendapatkan musibah Tiba-tiba aku dihantam Batu yang menggelinding ke arah tubuhku Sampai tanganku menjadi patah dan buntung Sampailah aku di tempat ini Aku seorang diri Akhirnya aku pun dikucilkan banyak orang Ketika melihat aku fisiknya seperti ini Apalagi keluarga aku sudah meninggal semua Aku dikucilkan bahkan dibuang orang ke tempat ini Oh begitu Lalu Kenapa engkau mengucapkan kalimat Maha suci engkau ya Allah Yang memberikan aku keutamaan kelebihan banyak dibanding yang lain Tanganmu buntung mata mah buta Betul Mataku memang buta Tapi telingaku masih berjalan normal Aku masih punya telingaku Dengan telinga ini Aku bisa mendengar azan Kau tahu berapa banyak orang yang memiliki Telinga lengkap Kuping yang sehat Tapi gak mampu mendengar suara azan Tahu kan? Ya betul Tapi aku bersyukur Kedua telingaku masih bisa mendengar suara azan Oh begitu Alhamdulillah aku diberikan pikiran Otak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pikiranku bisa aku pakai untuk Bertafakur Bertafakur merenungi ciptaan Allah Berapa banyak kau tahu Orang yang sudah gak punya pikiran Orang gila misalkan Coba orang gila Bisa gak dia bertafakur Abu Ibrahim mencipt Ya tidak bisa Tidak bisa kan? Tapi aku bisa Otakku normal Fikiranku pun normal Aku bisa bertafakur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu aku bersyukur kepada Allah Aku pun bersyukur Diberikan kedua bibir ini Bisa berzikir Berapa banyak orang yang bisuk Gak bisa bicara Gak bisa berzikir Tapi aku Alhamdulillah Diberikan mulut dengan sehat Bisa berzikir Itu aku syukuri Sehingga Aku memandang Banyak kok orang yang gak bisa Bicara Tapi aku Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Masih bisa bicara Oh begitu Iya Sehingga aku bersyukur Kepada Allah Sebesar-besarnya syukur Oh begitu Kagum ini Abu Ibrahim Masya Allah Ini orang Begitu mantap Imannya itu Dalam kondisi Badan yang buntung Bandan yang cacat Dia serba kekurangan Tidak ada yang mendampingi hidupnya Hidupnya terpencil Dikucilkan banyak orang Tapi dia bersyukur Luar biasa Ini yang Kata Saya gak bisa seperti Bali Katanya Oh karena itu Tinggal saya Saya ada satu permintaan Buat kamu Apa kek Aku punya seorang anak Punya seorang anak Iya Empat belas tahun umurnya Kemana kek Nah itu dia Tiap hari Anak itu mendampingi saya disini Dia yang memberikan aku makan Memberikan aku minum Menjagaku disini Empat belas tahun Lalu kemana kek Anak itu Itu masalahnya Dari sejak tadi pagi Aku menyuruh dia Untuk mencari makanan Tapi sampai Sejak sore seperti ini Kok dia belum kembali ya Aku minta tolong kepada kamu Tolong carikan anak itu Dia anakku satu-satunya Yang menghidup ke disini Kalau memang dia masih ada Ya Alhamdulillah Semoganya bisa memberikan Makanan hari ini Kalau kemudian Allah Ambil dia Ya aku harus rela Dan mengikhlaskannya Tapi aku ingin tahu dia tuh Ada atau tidak Hidup atau mati Baik Kata Ibrahim Saya permisi Saya akan mencari Anak Tuhan Pergilah ini Abu Rahim Dari rumah Abu Gilawah ini Sampai di tengah perkotaan Dia mencari Tetapi Kemudian Tidak menemukannya Akhirnya Ada orang yang menunjukkan Tuhan Tuhan mencari siapa Aku sedang mencari Anak kecil Usia 14 tahun Yang merupakan Anak dari Abu Gilawah Oh Saya tahu Tuhan Tadi sedang ada Di balik bukit itu Sedang mencari makanan Di balik bukit itu Betul Coba anda cek disana Mungkin dia masih mencari Makanan untuk bapaknya Harinya Abu Ibrahim Berjalan menuju Sang bukit tadi Sampai di kejauhan Dia melihat Di atas bukit itu Banyak burung-burung gagak Yang sedang terbang Berkeliling Yang berputar-putar Di atas bukit itu Biasanya gagak itu Kalau sudah berputar-putar Mengeliling satu tempat Biasanya dibawanya Karena ada bangkai Itu gagak kenapa itu Ada bangkai apa itu Jangan-jangan Anak dari Abu Gilawah ini Anak yang dicari ini Sedang Sedang membungkus Bangkai warangkali Untuk dibawa pulang Untuk bapaknya Semakin lama Semakin mendekat Abu Ibrahim ini Kaget luar biasa Ternyata itu Burung gagak Yang berputar Berkeliling di atas bukit Karena dibawanya Ada bangkai Anak yang dia cari 14 tahun Merupakan putar Abu Gilawah ini Ternyata Sudah menjadi Bangkai disitu Sudah menjadi Bangkai Rupanya Dia diterkam oleh Seekor Serigala Barangkali ya Binatang buas Jadi Badannya Tidak utuh Ada sebagian Badan yang dimakan Oleh Sang binatang buas ini Nah Semaruh badan Disisakan Kemudian dimakan Berem-ramai oleh Burung kakak Kakak ini Abu Ibrahim ini Kaget luar biasa Dan bersedih Innalillahi Wa inna ilahi Rajiun Ini anak yang Sangat malang Nasibnya Dia diperintahkan Bapaknya Untuk mencari Makan Dan sampai saat ini Bapaknya Nungguin makanannya Tapi dia sudah Dimakan Oleh binatang buas Dan sisa tubuhnya Dimakan oleh Burung kakak ini Aduh bagaimana Aku melaporkannya Aku tidak tega Kalau kemudian Aku menceritakan Bahwa Anak dari Abu Kilabani Sudah meninggal dunia Dimakan Binatang buas Tapi dia Bagaimanapun Sudah Menjadi sebuah Amanah Saya harus pulang Kembali Ke rumah Abu Kilabah Dia mungkin Menunggu Kabarku Berita Dariku Tentang Anaknya Kalau Aku ini Tinggalkan Kasian Dia mungkin Sampai larut Malam Sampai besok Dia Menunggu Aku Dan aku Sangat berdosa Apapun yang terjadi Aku harus kembali Ke rumah Abu Kilabah Menyampaikan Berita ini Akhirnya Abu Ibrahim ini Pulang Menuju Kubuk Kediaman Abu Kilabah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Abu Kilabah Langsung Mana anakku Mana bocah itu Aku Dah lama Menunggu Makanan darinya Kemudian Bingulah ini Abu Ibrahim Saya harus bagaimana Ngomongnya Saya tidak tegak Kalau harus Memberitakan Kepada dia Bahwa Anaknya Telah mati Dimakan Binatang buas Dia kemudian Berfikir Aku punya ide Akan aku Bawa Kisah Nabi Ayub Di depan Abu Kilabah Wahai Tuhanku Kemana Anakku Begini Aku mau Pertanyaan dulu Kau kenal Nabi Ayub Aku kenal Dia hamba Allah yang beriman Yang begitu Kuat Menahan Cobaan dari Allah Baik Kira-kira Menurut Anda Anda Dengan Nabi Ayub Lebih berat Cobanya yang mana Oh Nabi Ayub Nabi Ayub Lebih berat Daripada Coba yang diberikan Kepada saya Oh begitu Iya Aku juga Mau bertanya Kira-kira Nabi Ayub Dengan Anda Lebih soleh mana Soleh Nabi Ayub Dan hamba Allah Seorang Nabi Allah Begitu Kalau begitu Nabi Ayub Mendapatkan peneritaan Yang sangat luar biasa Beliau riduk Beliau ikhlas Bahkan Nabi Ayub Kehilangan semua Putra-putranya Nabi Ayub pun Tawakal kepada Allah Dia sabar Maksudmu apa Anakmu Yang kau tunggu Ternyata diambil Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mati Ya Allah Yang berkehendak Semua itu Ketika aku Sampai di satu tempat Aku oleh orang-orang Ditunjukkan Bahwa Anak Abu Kilaba Lagi ada di bukit Ya aku ke sana Lalu Sampai di sana Aku melihat Anakmu Sudah menjadi bangkai Dan separoh Badannya habis Dimakan oleh Benatang buas Sisanya sedang Dikeramuti oleh Burung-burung gagak Abu Kilaba Bagak kaget Kemudian langsung Nafasnya tersendak Kaget Dia sok Nafas tersendak Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kaget Kagetlah Abu Ibrahim ini Kenapa dia Ketika dia Tersendak Nafas tersumpat Lama-lama Semakin menjadi Itu Nafas tersumpat Yang Ngapa Nafasnya Kemudian Dia langsung Menghadapi Situasi Sakratul Mawud Langsung Abu Ibrahim Mentalkin dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang diikuti oleh Abu Kilaba Yang sedang Menghadapi Sakratul Mawud Kemudian Akhirnya Allah pun Mengambil Ruh Dari Abu Kilaba Meninggallah Dia Di pangkuan Abu Ibrahim Innalillahi Wa ina ilahi Raji Dia pun Keluar dari rumah Abu Kilaba Memanggil orang-orang Wahai Tuan-tuan Aku minta tolong Kebetulan Ada orang lewat Beberapa rombongan Orang lewat Ada apa tuan Kesini sebentar Kenapa Ini Ada orang Meninggal dunia Datanglah orang Satu Dua Tiga Empat Ke rumah itu Mereka Berteriak Abu Kilaba Abu Kilaba Abu Kilaba Semua orang Betul datang Berkerumun Memangnya Siapa dia Kata Abu Ibrahim Ini ulama kami Ini ulama kami Yang membimbing kami Subhanallah Oh gitu Iya Akhirnya Mereka Beramai-ramai Memandikan Mekafankan Mensolatkan Kemudian Menguburkan Singkat kisah Ketika sudah digubur Abu Ibrahim Tidur dan Bermimpi Dalam mimpinya Dia berjumpa Dengan Abu Kilaba Menggunakan Baju yang Begitu Mewah Dengan Kondisi Fisik Yang lengkap Tangan Semua lengkap Kaki juga lengkap Menggunakan Baju yang Sangat Begitu Indah Dan Mewah Nah Abu Ibrahim Mimpinya Dia bertanya Wahai Abu Kilaba Kaukah itu Iya Aku Abu Kilaba Kok sekarang Kamu Menggunakan Baju yang Begitu Indah Dan Kemudian Tubuhmu Begitu lengkap Sempurna Betul Tanganmu Ada Kakimu Ada Dengan Tersenyum Abu Kilaba Menjawab Itulah Balasan Dari Allah Bagi Mereka Orang-orang Yang Bersabar Menghadapi Ujian Dari Allah Allah Memberiku Dengan harga Yang Begitu Mahal Aku Ditempatkan Di tempatnya Yang Begitu Indah Karena Aku Sudah Bersabar Sekian Peluh Tahun Aku Menerita Aku Ikhlas Karena Allah Dan Allah Membayar Dengan harga Yang Sangat Mahal Menggantikan Semua Subhanallah Tersentak Kaget Abu Ibrahim Bangun Dia beristighfar Sujud Di hadapan Allah Ternyata Ujian Yang diberikan Kepada Manusia Itu Seberat Apapun Allah Tidak Akan Mungkin Memberikan Beban Kepada Hamba Hambanya Yang Diluar Kemampuannya Dan Yang Pasti Semua Penderitaan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Akan Diberikan Kompensasi Pengganti Dengan Pahala Yang Begitu Besar Diangkat Setinggi-tinggi Teracadisi Allah Subhanahu Kepada Kepada Kepada